Hai menurut saya ponsel yang satu ini enggak masuk akal guys mau tahu alasannya simak terus Halo guys balik lagi di channel di video kali ini saya akan share satu bulan pengalaman saya selama menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro dan kenapa di awal tadi saya mengatakan bahwa Xiaomi Mi 10T Pro ini enggak masuk akal sebenarnya ada beberapa hal sih yang membuat saya berani menyimpulkan hal itu dimulai dari saat pertama kali ponsel ini sampai di tangan saya sambil membaca tabel spesifikasi serta membandingkannya dengan harga jual yang ditawarkan saya tidak habis pikir untung Xiaomi dari jualan smartphone nya ini dari mana ya spek indikasi setara smartphone belasan juta tapi harga yang dipatok hanya 7 juta guys dan coba kalian spesifikasinya dengan 7 juta kurang seribu kalian akan mendapatkan sebuah smartphone dengan referensi layar 144hz guys punya proteksi Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang hingga ke modul kameranya tampilan warna layar true color dengan Delta E yang hanya 0,063 menggunakan prosesor kencang Snapdragon 865 punya RAM 8GB dengan LPDDR5 punya media penyimpanan 256GB WFS 3.1 kamera utamanya 108MP dan punya YS memiliki NFC serta punya baterai besar 5000mAh dan juga sudah support sistem pengisian cepat hingga 33W guys dan sekali lagi harganya ini hanya 7 juta mungkin ini juga yang menyebabkan ponsel lain dari Xiaomi akhirnya menurunkan harga jualnya juga guys seperti Poco F2 Pro yang saat ini sudah di diskon hingga 1 juta dari harga awal saat peluncurannya dan setelah mencobanya selama satu bulan ternyata kelebihannya ini bukan hanya sekedar di atas kereta saja ya guys karena selama menggunakan ponsel ini jujur saya agak kesulitan untuk mencari kelemahan dari ponsel ini dimulai dari desainnya yang walaupun enggak bisa dikatakan original karena mirip dengan desain dari brand sebelah tapi saya pribadi tidak ada masalah dengan hal itu satu-satunya yang saya keluarkan hanyalah tonjolan kameranya ini yang memang cukup tebal menurut saya dan ini juga yang membuat saya langsung mencari casing yang bisa melindungi bagian bump di kameranya ini karena dengan tonjolan setebal ini jika tidak dipakai casing agak ngeri juga sih jika ditaruh di atas meja tapi secara keseluruhan untuk desainnya ini saya cukup suka beralih ke bagian layar tidak seperti seri Mi 10 reguler yang menggunakan panel AMOLED Mi 10 Pro hanya menggunakan panel LCD namun jangan salah guys ini adalah ponsel resmi pertama dari Xiaomi yang menggunakan refresh rate layar hingga 144hz jadi swiping dan scrolling sekolah ini akan jauh lebih smooth dibanding HP lainnya fitur Adaptive Sync nya juga bekerja cukup baik dalam menyesuaikan refresh rate layarnya sesuai konten yang sedang kita dimati penyesuaian refresh rate layarnya halus bahkan nyaris tidak terasa tidak seperti di Poco X3 NFC dan meskipun layarnya masih LCD tapi menurut saya layarnya ini adalah salah satu yang terbaik dengan kontras yang bagus warna yang akurat serta kecerahannya masih cukup aman digunakan di luar ruangan karena memiliki kecerahan layar hingga 650 nits Mi 10T Pro dibekali dengan dual stereo speaker di bagian bawah dan atasnya ini yang menurut saya untuk kualitas suaranya sudah cukup lah nggak bagus sih tapi menurut saya masih lebih baik dibandingkan single speaker sayangnya seperti HP-HP flagship pada umumnya lubang jack audio 3.5mm di HP ini juga sudah dilangkan jadi pastikan dongle yang disediakan di paket penjualnya tidak hilang ya guys untuk membuka kunci layarnya terdapat sensor fingerprint yang diposisikan di bagian samping dan menyatu dengan tombol powernya kecepatan baca CD jarinya cepat dan akurat serta sangat responsif tapi jika kalian tidak ingin ponselnya selalu bergetar saat tidak sengaja tersentuh dengan jari yang tidak kita daftarkan kalian bisa merubah pengaturan sentuhnya menjadi ditekan yang bisa kalian akses di bagian settings hal lainnya yang saya suka dari Mi 10T Pro ini adalah sistem haptic thick deck nya yang menurut saya cukup bagus kali ini getarannya tidak terasa murahan serta kekuatannya bisa kita sesuaikan dengan menggeser slider kontrolnya seperti ini software MIUI 12 berbasis Android 10 di Mi 10T Pro juga berjalan dengan baik kali ini selama penggunaan saya belum menemukan bugs yang mengganggu seperti yang pernah saya rasakan di ponsel-ponsel Xiaomi lainnya di sektor jarawan Mi 10T Pro dibekali dengan chipset flagship tahun lalu yaitu Snapdragon 865 dipasangkan dengan RAM 8GB LPDDR5 serta media penyimpanan terbaik saat ini berjenis UFS 3.1 dengan kapasitas besar hingga 256GB dan dengan kombinasi jeroan seperti ini saya rasa tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi sudah pasti kencang lah no debat untuk mendukung kinerja dari ponsel ini Xiaomi membekali Mi 10T Pro dengan baterai berkapasitas besar hingga 5000mAh dan selama pengujian yang saya lakukan rata-rata screen on timenya berada di kisaran 7 hingga 8 jam dengan waktu pengisian daer dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 13 menit berkat charger 33W nya yang sudah disertakan dalam paket penjualannya beralih ke bagian kamera Xiaomi Mi 10T Pro dibekali dengan setup triple camera di di bagian belakang dengan kamera utama masih menggunakan sensor yang sama dengan Mi 10T reguler beresolusi 108MP Samsung HMX f1.7 yang sudah dilengkapi dengan optical image stabilization dimana hal ini juga yang membedakannya dengan versi non Pro nya saya sudah pernah membuatkan video khusus yang membahas sektor kameranya ini yang jika kalian berminat link videonya bisa kalian klik di pojok kanan atas dan secara keseluruhan saya sangat suka dengan hasil kameranya ini apalagi saat HP ini kita install dengan apk Google kamera hasil fotonya akan meningkat drastis dan kualitasnya tidak kalah dengan HP-HP terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Translows Oke kesimpulannya menurut saya Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah smartphone paling recommended di kelas harganya Memang sih ponsel ini tidak sempurna dan jika dicari-cari kekurangannya Pasti ada saja sih orang yang mengeluhkan tentang beberapa hal yang tidak ada di ponsel ini Misalnya layarnya yang masih IPS LCD, tidak memiliki slot microSD Dan tidak punya lubang headphone jack 3,5mm Tapi jika kita melihat harga yang ditawarkan dan membandingkannya dengan semua kelebihan yang sudah saya jelaskan di awal tadi Saya rasa semua kekurangannya ini tidak akan berpengaruh lagi guys Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya